Halo semua, my name is Mahang Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading Kali ini temanya tentang rahasia semesta untuk kamu Apa yang akan terjadi sama kamu nanti Kita intip-intip lebih dalam This is going to be serious reading Jadi ini bakalan jadi readingan serius Aku berharap kamu memilih dengan intuisi Ada tiga pilihan disini Pilihan pertama Pilihan kedua Pilihan ketiga Perlu diingat, this is collective reading Gimana pembacaannya memang buat banyak orang Jadi perlu kebijakan Dalam menyerap sebuah informasi Yang aku berikan Jadi harus diproses dulu, jangan langsung Aplikasikan ke dalam hidup Nah, perlu diingat kalau misalnya collective reading ini Bisa rasanya bisa tidak Energia bisa vice versa, dimana Kalau aku ngomongin soal percintaan, misalnya nanti Energinya bisa terbulak-balik Jadi Ini nanti Aku bacain tentang pesan-pesannya untuk kamu Jadi apa yang akan terjadi Kita kulik lebih dalam lagi Tentang rasa-rasa semesta untuk diri kamu Pilihan pertama itu ada Trust Dengan Rose Court Ini kelihatan gak sih Jadi ada trust Tulis Tulis ada yang kelihatan Oke, this is trust Pilihan pertama Pilihan kedua ada Kartu yang ini And then flexibility Ada Lapis lazuli Pilihan ketiga ada Illumination The green stone Satu, dua, tiga Jadi Bisa dibilang Ini bakalan jadi Pesan yang lebih serius ya Daripada biasanya Karena ini untuk pengembangan diri juga Cuman Ini nanti kita Pesannya juga Bakalan apa yang akan terjadi Apa yang akan terjadi Sama kehidupan kamu nantinya Pesan-pesan Buat the future Terus juga Kalau misalnya Kamu mau pilih lebih dari satu Gak apa? Salah Cuman Pilihlah satu dulu Salah satu milih Salah satu cara untuk memilih Dengan intuisi Adalah Bertanya sama diri sendiri Kamu punya hair self Kamu punya Si jati diri kamu Sesungguhnya Seperti apa Tanya sama diri sendiri Nanti bisa nunjukin yang mana Atau salah satunya Dengan visualisasi Kamu datang ke aku Dengan bertanya Pertanyaan Rahasia semesta Untuk kamu apa Bisa aku yang nunjukkan Atau nanti kamu yang pilih Batunya sendiri Kamu bisa pilih dengan batu Dengan gambarnya Mana yang lebih ketarik Atau dengan Huruf Eh dengan angka Satu, dua, atau tiga Oke Sorry Kalau misalnya Collective reading Kayak gini Yang tadi aku bilang Mesti bijak dalam Menolah informasi Untuk kalian yang baru Di channel aku Hi My name is Maha I'm institute Reader Dimana aku menggunakan Tarot Bacanya juga Menggunakan Oracle card Jadi Nanti kalau misalnya Kalian yang baru Kalau aku ngomongin Soal zodiac nih Contohnya Ini bukan berarti Zodiacnya itu Jadi Harus tau Sun rising Venus and Vedic rising Dan sifat Dan kalau misalnya Aku ngomongin Soal Waktu Ini timeless This is readingnya Itu timeless Mau kamu nontonnya Satu jam Setelah aku kasih tau Berarti Kita aplikasikannya Sejam setelah Aku kasih tau Jadi saat kamu nonton Kalau misalnya Kamu nontonnya Satu tahun Setelah aku Post video ini Berarti Kita aplikasikannya Saat kamu nonton Jadi tidak terpaku oleh Waktu Dan Coba belajar Untuk bisa Memilih dengan intuisi Untuk mendapatkan pesan Yang memang Disesuaikan Untuk kamu So Pilih Satu Dua Atau tiga Pause videonya Kalau kamu butuh Waktu untuk memilih Kalau misalnya Kamu mau Dibuatkan secara Personal Karena Business collective Sudah pasti Buat banyak orang Kalau personal Bisa linknya Ada di bawah Tapi kalau misalnya Memang kamu request Tentang Video-video saya Kayak gini Bisa komen di bawah Juga Oke Aku langsung mulai Kepilihan pertama Which is Rose chord Dan Gambar trust ini Nanti Yang lain Tinggal Ada timestampnya Di bawah Tinggal kamu Klik kamu pilih Yang mana Oke Halo semua Untuk yang pilih Pilihan Pertama This is Pilihan yang Rose chord Jadi aku akan Bacakan Tentang Rahasia Semesta Untuk kamu Jadi apa yang akan Terjadi sama dirimu Jadi Tapi sebelumnya Seperti biasa Aku bakal Lihat energi kamu Dulu Sedikit ya Sebentar Kita lihat Energi kamu Saat ini Seperti apa Jadi nanti bisa kita lihat Perubahan Apa yang kamu dapat Oke Disini ada energi Gemini Kalau aku ngomongin Sol Zodiac Ingat Check Summarizing Venus Amphatic Rising Dan sifat ya Di kamu Ada sifat-sifat Dari Gemini Ada sifat-sifat Di sini Ada sifat-sifat Energi Eight of cups Oke Di sini Kamu lagi Ada yang sedang In love Atau memang Sedang Berusaha mencari Sosok Pasangan Kayak partner Cuman dari The lovers Itu ngomongin Soal orang-orang Yang mempunyai Pilihan Keadaannya Saat ini Kamu sedang Memilih Sesuatu hal Yang lebih Punya benefit Atau lebih Punya arti Dalam kehidupan Kalau kamu lihat Di sini Dari Air of cups Kan meninggalkan Cups-cups Yang sudah dibangun Jadi Saat ini Fasanya Memang kamu lagi Fokus banget Untuk meraih Apa yang harusnya Kamu raih Entah ini Kamu fokus Di karir Untuk juga Menyampingkan Hal-hal lain Tapi kalau Aku lihat di sini Ada piece Scorpio cancer Yang namanya Air of cups Itu adalah Konsep Membalikan Badan Untuk hal-hal Yang Dari kemarin Kamu harapkan Tapi kamu tahu Yang kamu fokusin Tidak ada harapan Saat ini Jadi kamu fokus Ke hal lain Nah Kalau dari The lovers sendiri Ini ada pertemuan Sama seseorang Yang bisa ngebantu Cuma yang namanya The lovers Di sini Is like partnership Energinya Kalau aku lihat Saat ini Lebih banyak Untuk bersiap Untuk Gini loh Kamu tahu Kedepan itu Banyak rahasia Kamu tahu Kedepan itu Banyak misteri Misteri kehidupan Dan kamu kayak Siap buat Apapun yang akan terjadi So di sini Aku bakalan Lihat lagi The six of pentacles So banyak energi six Karena bisa jadi Angka signifikan Untuk kamu Atau Ada akan yang terjadi Di enam bulan ke depan Atau enam minggu ke depan Atau enam hari ke depan Cuma dari The six of pentacles Kita ngomongin Soal generosity Ini fasenya Saat kamu Nonton ini Sebenarnya Lagi di fase Untuk bisa memberikan Kita memberikan Bukan hanya sedekah Soal uang Tapi kita bisa Soal waktu Bisa ngebagi waktu Buat orang-orang sekitar Atau kita bisa Bagi tenaga kita Cuma dari The six itu Ngomongin soal Love, harmony, relationship Jadi lagi ada Di fase Kamu ready Buat sebuah hubungan Mau hubungan Pertemanan Mau hubungan Percintaan Mau hubungan Apa ya Bisa dibilang Ke arah keluarga Cuma kalau dari sini Butuh sesuatu yang nurturing Jadi untuk hubungan Apapun dalam hidup kamu Relationship apapun Dalam hidup kamu Bahkan kayak Kamu sama klien Itu butuh nurturing Butuh Ada nutrisinya lah Gitu Jadi butuh Dikasihi Diberikan Perhatian Terus kalau di sini Ada Kesuksesan Yang bakalan Kamu raih Cuma kalau aku Lihat di sini It's all about The beauty Atau the visual Di dalam hidup kamu Dari segi fisik Lagi memancarkan Keindahan Banget Jadi lagi banyak Aku ngeliatnya Banyak yang perhatiin Kalau kamu saat ini So this is your energy Di sini juga ada Earth sign Taurus Virgo Capricorn But kalau the lovers Nih aku iniin lagi Lovers itu Energinya It's all about art Seni Jadi kalau misalnya Kamu memang Mengluapkan Rasa cinta Dan kasih sayang Kamu luapin Secara Art itu Secara seni Itu bagus banget Terus di sini Diminta untuk Dance Kayak ngikutin Aliran Atau dancing With the rhythm of life Jadi kayak Kehidupan ini kan Ada rhythmnya Ada ritmenya Ikutin ritmenya Terus kalau misalnya Dari Ralsonship ya Hubungan sama Orang-orang sekitar Kalau aku lihat In Kayak Undah Ada berbeda ya Kalian sudah ketemu Kayak sama Energi soulmate Atau Kedepannya Bakalan ketemu Sama energi soulmate Dan disitu Kamu bakalan Ngerasa balance Dan harmoninya Gitu Oke That's your energy Jadi aku langsung Lihat aja Disini ini adalah Sebuah pile Yang sudah aku meditasikan Ih cukup lama Tadi meditasinya Jadi setiap Tadi pilihan Sudah punya Pesan masing-masing So aku bakalan Lihat ya This is Trust Pertama dari Yang kamu pilih Adalah trust Sebenarnya Alam semesta Meminta kamu Untuk percaya saja Karena kalau misalnya Rahasia Apa yang memang Untuk diri kamu Ini adalah Sebuah fase Yang akan berubah Cuman fase itu Bisa berubah Saat kamu punya Kepercayaan yang besar Sama semesta ini Dari sini Aku melihatnya Ada momen Dimana Fase Yang tadinya Kamu pikir Oke aku gini-gini aja Nanti akan berubah Dari sini Simplicity Aku buka semua dulu Ada blessing Ada focus Ada the healing temple Ada the secret Ada the full moon temple Ada mother mary Lady venus Ini tarot-tarotnya Ada The ten of pentacles Aku move deh Ini di bawah Oke The ten of pentacles Ada the chariot Ada the tree of cups Ada the tower And then ada The two of pentacles Oke Disini ada The nine of pentacles Sama ada death Jadi ini banyak konfirmasi Soal perubahan hidup ya Kalau aku lihat Dari Bisa dibilang Banyak anugerah Yang akan kamu dapatkan Jadi sebenarnya Rahasia semesta Untuk kamu adalah Blessing-blasting Yang sudah dipersiapkan Istilahnya Blessing-nya itu Bukan hanya satu Kalau aku lihat Dari simplicity Sini Aku melihat Kehidupan yang tadinya berat Ini akan diringankan Kalau aku lihat Dari sini Kehidupan kamu Bakal lebih simple lagi Point of view kamu Cara pikir kamu Juga akan lebih simple lagi Nah disini kan Ini butuh juga usaha ya Dimana saat kita fokus Hanya hal-hal yang berat aja Hidup kita kan akan berat Cuman kalau misalnya Kita menganggap itu Oke yaudah Ini cuma bagian dari ujian Disitu akan Yang tadinya berat Akan diringankan It's like feather lah Dan disini yang namanya feather Itu pasti akan Ngikutin Anginnya seperti apa Ngikutin alurnya Seperti apa And then Dari the blessing Disini Aku melihatnya Dari segi social circle Atau social life Sebenarnya ini Bakal lebih membaik lagi Karena disini Blessingnya tuh Bukan hanya datangnya Dari semesta Dan dapatnya secara Konkret atau secara Finansial aja Tapi dari lingkungan Sekitar yang akan membaik Aku melihat disini Istilahnya Kehidupan kamu Akan Sekitar tuh Lebih benar-benar Supportive Dan lebih cerah lagi Yang tadinya mungkin Kamu berada di tempat Yang redup Nanti Sekeliling kamu Akan lebih cerah Dimana itu akan Ngebantu kamu Untuk illuminated juga Untuk bisa lebih bersinar Cuman yang namanya Blessing So simple As Kamu diberikan Senyuman Sama seseorang So simple Seperti Kamu dipeluk Sama orang dua Atau So simple Seperti Kamu ngobrol Sama anak kecil Terus ketawa-ketawa So simple itu Jadi Karena kalau dari Simplicity and blessing Sebenarnya Rahasia Untuk bisa kamu healing Atau rahasia Kehidupan kamu Untuk kamu bisa Lebih nikmatin lagi Dan mencapai kebahagiaan Adalah dengan Hal-hal simpel Dalam hidup Contoh Orang yang Kayak healing musik Kebali lah Healing musik Pergi liburan Kemana lah Keliling dunia lah Atau Ada orang yang Sampai Harus Meditasi Sampai Berbulan-bulan Sebenarnya Kamu tinggal Kayak Sesimpel as Kamu nonton Film Kamu dengerin musik Gitu loh Jadi Kamu bakalan nemuin jalan Dimana orang lain Harus ngalamin hal yang Complicated lah Untuk mencapai sebuah titik tenang Kamu dapatnya Gampang gitu And then disini Fokus Kamu akan lebih fokus lagi Cuman If you see winter Disini Dimana Saat kamu ada Di dalam kehidupan Yang Istilahnya It take you down lah Jadi kayak berat Banyak masalah Atau banyak Hal-hal Diskeliling kamu Yang Itu Nge-push kamu Tapi kamu tenang Dan aman-aman aja Karena kamu udah saving Buat The worst case Dari The 10 of Pentacles Disini Ngomongin Soal rahasia semesta Soal keuangan Akan lebih membaik Kalau aku liat disini You can buy everything lah Buat keluarga kamu Buat diri kamu sendiri Dan disini Kamu gak akan pusing Buat nanti Itu bakalan gini loh Biasanya Untuk beberapa dari kalian Yang suka Cek-cek harga dulu Sebelum beli Ini kamu gak usah mikir Disini bakalan ada Selebrasi juga Di keluarga kamu Cuman aku ngeliatnya It take Untuk dalam posisi ini Kan Harus Apa ya Kalau untuk usaha itu Harus ada Kayak Sampai broken Bones Kamu Sampai bones Kamu broken lah Sampai kamu Ngeluarin air mata Ngeluarin darah Dan segala macam Itu usahanya Sebesar itu Tapi itu ada rewardnya Cuman kalau aku Lihat disini Ada di keluarga kamu Entah ini orang tua Entah ini Kakek atau nenek Yang memang sudah Berjuak dalam kehidupan Kamu bisa mendapatkan Saran dari beliau Gitu Dari the chariot sendiri Ada dua hal Sekaligus yang akan Kamu kerjain Ini untuk Membawa kesuksesan Cuman kalau kamu Lihat disini Kan dibawanya Sama rumah ya Islanya nyaman lah Islanya Kemanapun kamu pergi Kamu bakal ngerasa Kayak itu rumah kamu Jadi mau kamu pindah Kemanapun Kamu bakal ngerasa nyaman Ada dua hal Sekaligus yang kamu kerjain Ini bisa di karir Kamu ngerjain Pekerjaan pokok Dan yang satu hobi Tapi dua-duanya Itu menguntungkan Balik lagi The chariot disini Ada yang Energinya cancer Ada yang Aku ngomongin Solo zodiac dulu ya Ada Energi Earth sign Towers figure Capricorn Pieces Scorpio cancer The tower itu Energi Strongnya di Capricorn area Scorpio Ada pieces Tapi jangan terpaku Sama zodiac Ini hanya sebagai Tambahan Seja Disini Three of cups Three of cups Itu ngomongin Soal konsep Selebrasi Di pertemanan If you see disini Nanti pertemanan kamu Bakal naik level banget Istilahnya yang tadinya Social life nya Bukan berarti teman-teman Kamu sekarang gak baik ya Cuman Saat kita berkembang Pasti Yang namanya Rekan bisnis Atau koneksi kita Akan semakin berkembang juga Disini kamu akan Berada dalam Sebuah circle Pertemanan yang Ada yang naik kelas Ini ada naik kelas Dan disini Kayak Ada yang Istilahnya Kamu bakalan Jadi konsep Memahami social butterfly Itu seperti apa Yang kamu lakukan Di pertemanan itu Untuk mendapatkan Sebuah koneksi Dan itu Koneksi akan Semakin Kelaku Semakin besar Dan disini Ada selebrasi Di dunia pertemanan Ini bakal lebih Happy banget Di pertemanan kamu Ini banyak Butterflies disini Berarti banyak banget Yang pengen temenan Sama kamu Pengen deket sama kamu Pengen kenal sama kamu Dan kamu bakalan Jadi the center of attention Nah ini Preparenya adalah Menjadi sosok orang Yang sederhana Dan jadi orang Yang gak sombong Karena When the people Ada di posisi Dimana Kayak Kamu tau gak sih Kayak orang-orang yang Hates Orang-orang yang Socialate Yang berada di dalam Dunia sosial Gita lah Kayak gitu Kan Kebanyakan Tantangannya adalah Apa ya Islanya Gak mau menunduk lah Kita gak mau Ngeliat ke bawah Kita selalu Ngeliat ke atas Ini tantangannya Seperti itu Jadi Persiapkan diri Untuk menjadi Sosok orang Yang lebih humble lagi Dari Three of cups Kita move ke The tower Disini ada Perubahan yang Dresses Perubahan yang Tadi aku bilang It takes So much Dari diri kamu Untuk berubah Ini bisa perubahan fisik Bisa perubahan mental Perubahan pola pikir Cuman Dari sini Setiap kamu berubah Kamu akan ketemu pintu baru Untuk kamu buka Terus kamu harus jalan Nek tangga Ada pintu baru lagi Kamu buka lagi Selalu seperti itu Jangan pernah puas Sama di titik Dimana Oke aku nyaman kok Karena Selalu akan ada potensi Potensi untuk diri kamu Yang bisa kamu gali Disini sampai Dimana titik kamu Menemuin Oke Ini diri kok Ini Ini yang pas Untuk aku Don't settle For Second best Istilahnya Jangan pernah Settle Sama sesuatu Yang less Yang harusnya Kamu deserve better Kamu harusnya Mendapatkan Hal yang lebih Tapi kamu Iya-iya aja Sama hal yang Sebenernya juga Kamu tahu Kamu berhak Untuk dapat yang lebih Ngerti kan Disini ada Two of pentacles Two of pentacles Yang disini Beda sama Tarot deck yang lain Dimana disini Kan akan Aku bilang Kayak bertemu Sama suami Setelahnya kamu Dari kemarin Pakai sayap Cuma sebelah Doang nih sayapnya Kamu akan ketemu Sayap kamu yang sebelah lagi Jadi You both Kalian berdua Akan jadi partner Yang hebat banget Dimana Akan membantu Kalian berdua Untuk terbang Tinggi Kamu mau ngeraih Apapun Ngeraih Social status Yang mana pun Bisa Karena Kedua orang ini Kalau disatukan Istilahnya Supportive Satu sama lain Kita mau kemana nih Ayo Kita mau nanjak Gunung yang mana nih Ayo Dan disini Karena Ngelihatnya tuh Bener-bener Apa ya Semuanya kayak Klop gitu loh Kayak nemuin Missing piece Nemuin Dia adalah Sosok orang yang bakalan Kayak finishing your sentence Karena kamu tau gak sih Kalau kita ngomong Terus kayak ngomongnya barengan Atau Dia bakalan tau Apa yang kita ngomongin Kayak gitu Dan ini Aku ngeliat persatuannya Bakalan bisa jadi Apa ya Benefit untuk Satu sama lain Itu tuh yang aku bilang Ini lebih ke arah Kalau secara visual ya Kamu bayangin nih Kamu dari kemarin tuh Istilahnya Bagaikan The angel lah Kamu punya sayap Atau kamu kebuku Kamu punya sayap Tapi sayap kamu tuh Cuma sebelah Dimana kamu Butuhkan pasangan Atau butuhkan Seseorang Yang kayak partner Akhirnya Terbuang Gitu loh Oke Aku bakal lihat Dari sini This is Full moon temple Celebration Peak Transcendent And moment Nanti Rahasia semesta Untuk kamu Ada sebuah Selebrasi yang cukup Luar biasa Dan ini Itu menggetarkan hati Kalau aku liat Jadi saat aku liat Si selebrasi Yang kamu punya ini Ini kayak ada Kita gambarin Kayak pesta lah Jadi ada pesta Di hidupan kamu Dan si pesta itu Bukan hanya Hahihi ya Aku liat Ini benar-benar Kayak sesuatu yang sakral Benar-benar yang kayak Bikin deg-degan Gitu Aku liat disini ada Ada momen dimana Semuanya tuh Uplifted gitu loh Jadi saat Selebrasi ini terjadi Saat ini Kebahagiaan ini terjadi Semua Aspek dalam Kehidupan kamu tuh Naik Gitu Semua kamu paham Soal Udah tahu orang yang aku berikan ya Terus disini ada The healing temple Restoration Care And safety Kamu bakalan jadi Safety place Buat orang lain Kalau rahasia semesta Untuk kamu Seperti itu Istilahnya safety place tuh Mau orang Ngomongin apa Mau dia curhat tentang apa Atau dia berkeluh Kesah gimana Orang-orang datang Karena Mereka ngerasa aman Sama kamu Kamu bagaikan Healing temple Buat orang lain Aku sama kamu Aku tenang Gitu lah And then Seberbiasa Kucing-kucingku Bernyanyi Mereka tuh gak apa-apa Jadi Mesti diperhatikan Mesti dielus-elus Baru nanti Berdiem Cuma Cuma Kali kerja The secret The unknown Mystery and wonders Akan lebih bisa menerima Sesuatu hal yang Memang harusnya dirahasiakan Oke Aku melihatnya sih Sebenernya rahasia untuk kamu ya Dari semesta Malah orang-orang Bakal menganggap Kamu orang yang misterius Dan Kayak Gatel gitu Pengen di open Pengen di layer Layernya pengen dibuka Jadi kenapa Banyak orang yang Pengen deket sama kamu Karena mereka banyak yang Penasaran Gitu Kamu akan menunjukkan Apa ya Sisi Misterius kamu ke orang-orang Cuma kalau aku lihat disini Sebenernya lebih seperti Menerima Soal Apa ya Bahkan hal-hal yang rahasia pun Yang ada dalam hidup kamu Kamu nerima itu Karena kamu enjoying The mystery Kamu enjoying Surprise-surprise Alam semestanya Gitu loh Cuma aku bakal Lihat lagi kesini Baru nanti kita lihat Pesan-pesan berikutnya Mother Mary Let go of the need to be right Choose peace Mothering healing If possible at this time Ini saran buat kamu Istilahnya Kalau kamu masih punya Mother figure dalam hidup kamu Lebih dekatkan Diri kamu sama beliau Harus ada Kedewasaan Dimana kita gak harus benar Untuk menjadi sebuah Keadaan yang bahagia Atau menjadi sosok orang yang bahagia Kita gak harus benar Gitu Let go of the need to be right Choose peace Pilih Cinta damai Dibanding untuk Jadi orang yang benar Tapi Menyakitkan orang lain Mother healing is possible at this time Jadi Healing Seorang ibu Itu Sangat dibutuhkan Untuk saat ini Bisa kamu yang memberikan Healing energy itu Atau kamu yang mendapatkan Lady Venus Downloads and understanding Truth is being revealed Deep inside are coming from heaven And astral realm Nanti kamu akan mendapatkan Sebuah Aku selalu ngomongin itu Kayak download Kayak Energi-energi Atau memory-memory Atau Pengetahuan-pengetahuan Yang kamu dapat Akan dapat sendiri Cuman kalau ini Ada sebuah kejujuran Atau kebenaran Yang akan terbuka Ada Pengetahuan Yang akan lebih dalam lagi Tentang sebuah keadaan Dan ini Kamu akan dapat pesan Dari semesta Dan sama yang Dari yang di atas Nanti kamu dapat sendiri Kalau dari mana Caranya seperti apa Setiap individu Yang nonton Ini banyak Jadi pesannya Dapatnya beda-beda Yang dari mimpi Ada yang tiba-tiba Dengerin Lagu Ada yang bisa Kamu lagi dengerin Tarot reading Terus ternyata Kamu dapat Ilham dari situ Dari mana-mana Dapat ya Atau dari baca buku Ini The outcome Ada nine of pentacles Ini Ada gratitude Dimana secara Finansial Yang aku bilang Kamu akan lebih nyaman lagi Keadaan gratitude Itu adalah Sangat bersyukur Jadi dimana Yang bisa kamu lakukan Nanti Cuma bersyukur 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 Karena Rezekinya berkali lipat Kali lipat Kali lipat Amin Ada depth Ini ada transformasi Ini transformasinya Luar biasa ya Kalo aku liat Aku bakalan pake Tarot deck ini Untuk pesan Untuk dirimu I kinda laugh And hate With this Tarot deck Soalnya Setiap aku baca Ini masih Lalu deg-degan Bacanya Message for the people Who pick rose quartz Message for the people Who pick rose quartz Oke Ini chariot Lagi Ace of one Sama ace of pentacle So Gini Kamu akan Didatangi Kalo aku liat Bukan mendatangi Didatangi oleh rezeki Jadi rezeki yang akan datang ke kamu Dan kesuksesan yang akan datang ke kamu And then Disini ada ace of ones Cuman kalo aku liat disini Kamu akan menjadi Seseorang Yang menjadi center of attention Dimana kamu akan diperhatikan Karena kamu punya sesuatu Entah kamu punya bakat Dan kamu Akhirnya menunjukkan bakat kamu Dan dicari orang-orang Atau Memang Kamu menemukan Sikjati diri Jadi pedoman hidup kamu Prinsip kamu Itu menjadi Apa ya Istilahnya Menjadikan diri kamu Menjadi sosok orang yang lebih Kokoh lagi Cuman yang namanya Ace of ones Itu adalah passion Gairah Terus kamu bakalan di guide Soal kehidupan ini And then disini Ace of pentacles Kalo ace of pentacles yang ini Let's see ya Let's see Kamu akan Ini untuk beberapa dari kalian ya Kalo aku liat disini Ada yang memperindah rumah kamu sendiri Atau ada yang pindah rumah Remonovasi rumah Cuman kalo aku liat Kalo aku liat disini Ini ngomongin soal Keadaan home life kamu Akan terbantu banget Keadaan keluarga kamu Dan diri kamu Akan terbantu banget Sama finansial Yang akan datang So This was your reading Thank you for watching Kalo misalnya Kamu mau request Silahkan komen di bawah Kalo misalnya Mau dibuatkan secara personal Bisa Contact aku Link ada di bawah Nomornya ada di bawah Personal reading itu Dikhususkan Untuk kamu sendiri Jadi Tidak tersambur Seperti ini Okay See you next reading Bye Halo semua Untuk yang pilih Lapis Lazuli Jadi aku membacakan Tentang energi kamu dulu Seperti biasa Baru nanti pesan-pesannya Dari Pile Yang sudah Kemeditasikan ini So This is your energy This is your energy This is your spirit guide Angel You can power Your spirit guide Thank you Thank you Thank you I will see my ghost You can speak the truth Give me permission And protection To see the truth People who pick Lapis Lazuli Current energy Right now Okay Ada the moon Ada energy Pisces Ada the tree of Pentacle Ini Sorry Tree of Pentacle Itu Taurus Berga Capricorn And then Di sini ada Four of Wands Aries Lalu Sagittarius Ingat Kalau kamu menis Zodiac Bukan berarti Zodiac Itu Ada Sun Rising Vandus And Vandic Rising Lalu Sifat Okay Sebenarnya kamu dalam keadaan Kamu mempunyai orang-orang sekitar yang support Gimana orang-orang yang sekitar Kamu itu supportive Bukan hanya support secara mental Atau support system Untuk menjadikan Kenyamanan ya Kenyamanan di batin atau hati Cuma juga secara karir Finansial Kamu adalah Orang yang cukup beruntung Berada di dalam siklus Entah pertemanan Entah Punya Koneksi-koneksi yang bagus Gitu Keadaannya tuh saat ini lagi Ini ada yang Vice versa Ada yang Sisi sini Ada yang sedang menutup Di jati diri Sebenarnya Kayak pura-pura Untuk tidak tahu Tapi sisi sini Sedang Malah Merasa kebingungan Ada sebuah Keadaan Kalau Moon itu Kan ngomongin Soal illusion Ada yang terjebak Sama sebuah ilusi Cuma disini Juga ada ketakutan Sama Hal-hal yang misteri Jadi Malah Gini loh Saran dari aku ya Untuk kamu Masa depan itu Sebenarnya kita Tidak pernah tahu Walaupun Contohnya Kamu baca tarot Yang namanya Masa depan itu Ada yang Ada orang yang Di blessing Untuk Oke bisa memahami Ada yang Tidak perlu Dipahamin Gitu loh Untuk hal-hal Yang memang Harusnya kamu Tidak usah pikirin dulu Coba tidak usah pikirin dulu Fokus on that now Fokus sama hal Yang memang Sudah ada di depan mata kamu Karena Kalau ngomongin Soal ketakutan masa depan Itu malah akan Merugikan diri kamu sendiri Kamu tidak akan nikmatin Kebahagiaan Yang ada saat ini And then disini Nanti ada Path of life Yang akan kamu jalanin Cuman Disini Dibutuhkan untuk Apa ya Seimbang Ini ada Kesadaran Alam bahwa sadar Jadi Ada yang ngalamin Spiritual awakening Ada yang ngalamin Sebuah Ada yang Intuisinya lagi Keasa Cuman kalau dari Demun Balik lagi Kita hidup di realita Dimana Hal-hal logic Hal-hal Rationality Itu harus Terjunjung tinggi Untuk bisa Bertahan Oke Disini ada Three of pentacles Three of pentacles itu Ada yang lagi kerja sama Bareng sama temen Ada yang lagi Ngomongin soal Professional life Istilahnya lagi Membangun Sebuah Karir Path Karir Yang memang Bagus Untuk kamu Cuman ini Bisa dibilang Fasanya lagi Masih masak And then Four of ones Ada yang mengalami Sebuah Selebrasi Ada yang bertemu Soulmates Ada juga Yang bertemu Apa nih Kayak temen-temen Yang benar-benar Sehati lah Kalau aku lihat Kamu mempunyai Circle Atau pertemanan Yang punya Keinginan yang sama Atau passion yang sama Cuman dari The four of ones Sendiri Itu ngomongin Selalu Ngomongin Soal kestabilan Cuman kalau Aku fokusnya Selalu di castle Disini Jadi sebenarnya Untuk Kamu cari Sebuah Kenyamanan Kestabilan Gak perlu jauh-jauh Karena Di rumah kamu Which is your family Atau diri kamu sendiri Sudah bisa memberikan Kestabilan Jadi Semakin kamu cari Di luar Semakin kamu akan Bingung Karena jawabannya Di dalam Oke Oke Aku akan Mulai Langsung Ke Rahasia Semesta Untuk dirimu Jadi Disini Sudah lengkap Semuanya Sudah ada Tarotnya Sudah ada Oracle-Oracle Jadi Disini Karna yang kamu pilih Adalah Flexibility Jadi sebenarnya Rahasia Semesta Untuk kamu Adalah Nanti ada Moment dimana Diri kamu Akan Menghadapi Sebuah Dinamika kehidupan Yang dimana Mempersiapkan kamu Untuk lebih bisa Flexible lagi Cuman Kalau kamu lihat Disitu Di depannya Itu kan Kayak ada Guard Ada penjaganya Di depan sana Akan ada Sosok orang Atau misalnya Ada beberapa orang Yang bisa Nge-guide kamu Cuman dari sini Aku melihatnya Dimana Semakin kamu bisa Merunduk Atau semakin Kamu bisa Flexible Dan semakin Kamu mau Belajar Disitu Kamu akan mendapatkan Jalan yang akan Lebih mulus Gitu Ada Aku buka semua dulu ya Purification Ada Standstill Oke Lalu disini Ada Relax Relax Aku bakal Lihat tarotnya Dulu Oke Ada Ada Knave Of Pentacle Ada The Five Of Swords Ada The Eight Of Cups Ada The Three Of Cups As well Ada Nine Of Is it Nine Or Six 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 Of Wands Sama ada Eight Of Wands Oke May The Isle of Wonder Ada The Vortex Sama The Ace of Swords Mari kita baca Pertama, rahasia semesta Untuk kamu Kamu akan dibersihkan dari hal-hal negatif Dalam hidup kamu Jadi, yang memengaruhi negatif Itu kan bisa Banyak hal ya, bisa dari lingkungan sekitar Bisa dari Pola pikir Bisa dari Lifestyle yang kamu punya Jadi nanti Di depan sana Alam semesta akan membersihkan diri kamu Dari hal-hal negatif tersebut Yang aku lihat disini Ini energi kayak bunga matahari ya Dimana kamu akan mendapatkan Kehangatan di depan sana Cuman Istilahnya gini Sebelum kamu mendapatkan hal itu Harus siap dulu nih Untuk gojokannya Dan dari purification sendiri Istilahnya kalau kamu ngedetoks badan deh Yang namanya ngedetoks badan itu kayak puasa Kamu puasa makanan junk food Kamu puasa makanan berminyak Kamu puasa Istilahnya gak makan yang Banyak kolekstrolnya Dan segala macem Kamu cuma Kamu cuma boleh minum air putih nih Contohnya Itu kan harus ada Pengorbanan Istilahnya Yang biasanya Kalau mau makan cheeseburger Kalau makan ice cream Dan segala macem Gak bisa gitu loh Jadi Dari situ Nah ini konsepnya Karena yang nonton Kollektif Yang nonton banyak Jadi purificationnya itu Ada dua Kemungkinan Memang sesuatu hal yang sangat Bisa dibilang Pengorbanannya mati-matian lah Ada yang sesimpel as tadi Makanan doang Ada yang memang harus detox di makanan Ada yang memang detox soal kehidupan Hal-hal yang Contohnya kayak social media lah Kamu tergantung sama social media Atau kamu Bisa spending your whole day Liatin tiktok Scrolling tiktok Disitu benar-benar akan di purification Benar-benar di Hilangin Coba puasa Kayak kita biasa Ngeliat Social media Setiap hari Bisa sampai Dihitung-hitung Misalnya 8 jam lah Nah disitu Hilangin semua Dan disitu Kan sengsara ya Ada rasa sengsaranya Dan disitu Itu purificationnya Seperti itu Dan disini Ada standstill Gimana Kamu akan tetap bertahan Dalam keadaan kamu Dalam wujud kamu Yang saat ini Maksudnya Dalam arti Kamu akan tetap kokoh Walaupun Sedang Dibersihkan Kamu akan tetap kokoh Dan disini ada relaxation After that Kamu akan dapet momen Dimana kamu akan relax lagi Lebih nyaman lagi Lebih tenang lagi Dan disini Kalau Kan santai Sambil baca buku ya Jadi momen kamu pause Momen kamu lagi Istirahat Sejenang Kamu Menutrisi diri kamu Dengan belajar Nutrisi itu Bukan hanya makanan saja Yang dimasukkan ke dalam tubuh Tapi juga Informasi-informasi Atau Pembelajaran Pembelajaran Relaxation disini Ada yang ke depannya Itu Mendapatkan fase liburan Yang cukup panjang Terus aku bakal Move ke Tarot Kalau di tarotnya Aku lihat disini Ada Nave of pentacle Itu adalah Konsep Dimana kamu Memanifestasikan Pekerjaan Yang kamu inginkan If you see disini Dia punya pentacle Yang banyak Keluarnya dari Dalam dirinya sendiri Jadi Kamu sendiri Yang membuat Jalan kamu Untuk mendapatkan Si finansial Yang nyaman ini Cuman Kalau dari Nave of pentacle Sendiri Ini adalah Fase dimana Kamu menikmati Kehidupan kamu Kamu gak cari Sesuatu Kan ada orang Yang cari jawaban Cari pasangan Cari ini Cari itu Kamu gak Nikmatin aja Apa yang ada Di dalam Di depan mata aku Pemandangan yang indah Aku nikmatin Aku gak terburu-buru Yang di fasenya Dimana Rahasia semesta Untuk kamu Kamu ada di fase Atau di momen Akan diberikan Kamu gak akan terburu-buru Akan sesuatu hal Gitu Gak di rushing Terus Disini ada Five of swords Dimana Kamu akan Melindungi diri kamu Dari Apa ya Istilahnya kan Kamu akan lebih kebal lagi lah Gitu Kamu akan melindungi diri kamu Sendiri Dari omongan-omongan orang Entah dari Hasutan-hasutan orang Dan disitu kamu akan Dapat proteksi yang Lebih kuat lagi Dan disini kan Banyak mata ya Istilahnya Kamu akan selalu Mendapatkan Sebuah Enlightenment Kamu akan mendapatkan Selalu sebuah Pengetahuan Atau sesuatu hal Yang Dirahasiakan di kamu Dirahasiakan ke kamu Kamu akan tahu Cuman kalau dari sini Istilahnya Kamu punya banyak mata-mata Di luar sana Jadi akan ada selalu Orang yang ngasih tahu Kamu tentang Kejadian-kejadian Yang punya impactnya Ke kamu Cuman kalau dari sini Aku melihatnya Ada fase Kalau aku lihat Di Apa ya Di sini tuh Kayak keong Keluar-keluar Keluar kan bisa masuk Ke rumahnya sendiri Untuk melindungi diri Kamu kayak gitu Dari sini Dari sini nanti Banyak informasi-informasi Yang akan datang Tapi dari Five of Swords Sendiri Istilahnya Walaupun banyak informasi Yang datang Kamu gak kehasut Sama informasi-informasi Yang hanya Memanipulasi saja Dari The Eight of Cups Di sini Ada Konsep Yang kemarin Sudah runtuh Akan dibenahi Kembali Di sini kan Ini ada tower Yang runtuh Tapi ini Ada cinta-cinta Yang sebenarnya Menutrisi Si reruntuhkan ini Untuk bisa tetap Kokoh berdiri Jadi kalau aku lihat Di sini Ada sebuah pertahanan Yang luar biasa Dari kamu Atau memang Dari hubungan apapun Yang kamu punya Bisa hubungan keluarga Hubungan pasangan Atau hubungan Sama pertemanan Dimana Yang di situ Ada cobaannya Tapi Karena cinta Yang kamu punya Di situ Akan bertahan Dari The Three of Cups Sendiri Ini soal selebrasi Kamu bisa bertemu Sama orang-orang Yang memang mempunyai Banyak perbedaan Tapi Entah kenapa Kalian bisa klop Di sini Kalau selebrasi Dari The Three of Cups Sendiri Ini bisa selebrasi cinta Dimana Kamu akan bertemu Sama sosok orang Yang kayak teman Jadi Rahasianya adalah Di sini Ada The Six of Wands Coba ya Aku perhatikan dulu Kalau aku lihat Di sini Sebenarnya Ada banyak hal Yang sebenarnya Kayak anugerah Yang dihilangkan Dalam hidup kamu Contohnya Yang di remove Atau yang memang Dibersihkan dalam hidup kamu Itu untuk kebaikan Diri kamu sendiri Jadi istilahnya Yang buruk-buruk Itu akan dihilangkan Cuma kalau aku lihat Di sini Dari lingkungan Sekitar kamu Aku melihatnya Memang sangat Supportive Dan kamu akan Berada di Oh ini Jadi Ada beberapa Dari kalian Beberapa ya Ini bukan Buat semuanya Ini kenapa sih Aku mulorot-mulorot Di dalam Pertemanan kamu Ada yang Gak terlalu baik lah Contohnya Ada yang suka Menghasut Atau memang Suka memanipulasi Keadaan Yang kamu percayain Ternyata gak harusnya Dipercayain Nah disitu Akan di remove Dalam hidup kamu Dimana Habis itu Kamu akan mendapatkan Gendingnya Yang memang Lebih baik lagi Dari disini Aku juga melihat Ada sebuah energi Yang cepat Perubahan Yang cepat Dalam hidup kamu Rahasia semesta Untuk kamu Apapun yang berubah Dalam hidup kamu Apapun Hal-hal yang memang Butuh transformasi Ini terjadi Dengan cepat Dan ini Luar biasa Bikin kaget Bikin Bikin apa ya Saat kita dalam fase Contoh ya Kamu misalnya Losing weight Dalam satu malam lah Kamu pasti akan Kaget sendiri Dengan transformasi Yang kamu punya Ya kan Sama Seperti itu Transformasi-transformasi Kehidupan Di dalam hidup kamu Terjadi begitu cepat Sampai-sampai Kamu kadang-kadang Tidak tahu Kamu sudah Bertransformasi Gitu This is your Third reading-nya Aku bakalan Lihat lagi Dari Pesan-pesan Oke Dari sini dulu Ini pesan buat kamu Lady Portia Divine Order Do what you feel is right Important lesson is unfolding Jadi Kamu harus ngelakukan Apa yang bagi kamu benar Jadi kamu punya Permahaman sendiri Yang tadi aku bilang Kamu tidak mudah Terhasil terbenarnya Kamu punya Pengetahuan dan Kepintaran sendiri Dan di sini Ada sebuah pelajaran Yang akan Terungkap Dalam kehidupan kamu Di sini ada Lord Ganesh Infinite abundance Obstacles are being removed Spiritual support And connection are increasing Yang aku bilang Ini lagi banyak Dibersihin Jadi banyak yang Di remove-remove Dalam kehidupan kamu Contoh ya Jangan pernah menangisi Kenapa semesta Dan Tuhan Memisahkan Si A sama si B Contohnya Ya karena berarti Di situ ada Obstacle nya Dan memang Pokoknya konsepnya Siapapun hidup Di hidup kita Yang memang Di remove Dalam hidup kita Berarti memang Bukan untuk kita lagi Gitu Sama Itu bisa orang Bisa pekerjaan Bisa apapun Nah di sini Untuk meraih abundance Untuk meraih Kesuksesan Dan kemakmuran Ada banyak hal Yang harus dibersihin dulu Nah itu Yang di remove Itu adalah Memang Untuk Apa ya Islanya Untuk Bisa Memajukan kamu Kayak Islanya yang di remove Itu kan menghalang Jadi menghalangi Kamu dari Kemakmuran Itu sudah Di hempas Sempaskan Di sini ada Spiritual support Nanti ada Secara spirituality Atau secara guidance Atau secara arahan Dari semesta Kamu akan disupport Dan connection Are increasing Jadi Koneksi-koneksi Kamu akan lebih Lonjak lagi Akan lebih Bisa naik level Oke Tiba-tiba Hidupku benar-benar Mampet Gak ada Gak ada apa-apa The mother awakens Compassion Nature And guidance Nanti ada Gini Empati kamu Akan lebih Gede lagi Karena If you see Di sini rainbow Terus Cahayanya Kedada Dan di sini Akan lebih Compassion lagi Semesta ini Bakal lebih baik Dari Kamu lagi Cuman Kalau aku lihat Dari The mother awakens Ini juga Ngomongin Soal sisi kamu Yang sisi feminine Akan lebih Keluar lagi Mau kamu Laki-laki Mau kamu Perempuan Yang namanya Sisi feminine Itu akan selalu ada Selalu ada itu Sisi feminine itu Saat kita Mengasihi seseorang Saat kita Memberikan Kasih sayang Memperhatikan Seseorang Atau kita Mempunyai empati Yang besar Itu juga ada Sisi feminine Di situ Dan di sini Adalah Compassion Jadi kasih sayang Untuk semesta Untuk Hewan Untuk orang-orang Itu akan Lebih gede Lagi nanti Dan di sini Ada Nature and guidance Nature and guidance Kamu diminta Untuk bisa Ngikutin arahan Dari semesta Dan memberikan Perhatian Untuk hal-hal Yang memangnya Lebih baik Untuk diri kamu Contoh Kamu diberikan peluang Sesimple as Ibaratnya kamu diberikan Tanaman Tanaman itu harus Di-nurturing Harus dikasih Pupuk Disiram Dan segala macam Itu cara kita Untuk mencintai Sama Untuk hal-hal Apapun dalam hidup kamu Pertemanan Karir Untuk Kekasih Untuk pasangan Untuk orang tua Selalu seperti itu Kita harus ada usahanya Dan di sini ada The eyes of wonder Revelation Reaching And discovery Kamu akan menemukan Sebuah Subject Apa ini Kamu akan menemukan Sebuah Sebuah pegangan Sebuah karir Ada juga yang Sebuah topik lah Dalam hidup kamu Dan di situ Kamu kayak Expert banget Ahli banget Untuk topik itu Cuman kalau dari sini Ini adalah teaching Jadi untuk Berberapa nih kalian Rahsia semesta Untuk kamu adalah Path kehidupan kamu Jalan kehidupan kamu Itu untuk mengajarkan Di sini ada The vortex The vortex itu Negeri the devil Jadi kalau misalnya Aku lihat di sini Ada pola hidup Yang akan dihempaskan Dalam hidup kamu Ada rantai-rantai Yang diputuskan Cuman kalau dari The devil sendiri But be careful Sama ego About spiritual ego Juga hati-hati Kadang-kadang Kita tahu Tentang sesuatu hal Kita ngerasa Lebih bisa Jangan sampai seperti itu Karena semakin Kamu ngerasa Kamu lebih bisa Itu malah akan Dikurangin Dan di sini Banyak Free will Yang kamu dapat Sebenarnya Jangan pernah Terhasut Sama temptation Nah ini Kekurangan dari Kalian yang nonton Kamu punya Satu temptation Atau suatu godaan Yang Kalau Sama hal itu Kamu selalu nunduk Atau selalu Nggak bisa Control Be careful The ace of swords Ini ada sebuah Kemandangan Cuman Ini adalah Sesuatu hal Yang kayak gini Kamu tahu Sebenarnya jalan keluar Gimana Kamu tahu Mesti ngapain Gitu Oke Aku bakalan kasih Pesan dari Tarot deck yang ini Message for you For the people Who pick lapis lazuli Secrets from the universe Ada the ten of pentacles The five of pentacles Sama ada Apa ini Oh the star Duh Oke Kamu diminta Untuk bisa lebih fokus Ke keluarga Terutama Entah ini Orang tua Atau memang Kakek nenek Karena dari mereka Finansial Atau rezeki Kamu juga Akan datang Cuman Kalau dari sini Ten of pentacles Itu kan Sebuah Hal yang kokoh Cuman Disini Ini agak Dalam pesannya Untuk beberapa Kalian aja Saat kita Lihat nih Orang tua kita Atau Keluarga kita Baik-baik saja Sebenarnya Kokoh-kokoh saja Sebenarnya Itu Kayak Pretending Untuk Menutupi Kecemasan Menutupi Ketakutan Menutupi Sesuatu hal Yang Sudah semakin Rapuh Jadi Makanya Spending time With your family Agar Tidak ada Regret Sebenarnya Kamu meminta Sesuatu hal Yang ada Dalam hidup kamu Jadi Ini ada Three Disini Tapi Three-nya Pentacle Five of pentacles Di dalam sini Kan ada Kehangatan Kamu meminta Sesuatu hal Yang memang Sudah ada Di dalam hidup kamu Tinggal kamu Nurturing aja Apapun yang ada Dalam hidup kamu Saat ini Yang ada di Genggaban Kamu Fokusin Kamu kasih Nutrisi Kamu kasih sayang Kamu kasih Perhatian kamu Kesitu Itu akan Mendapatkan Kehangatan Yang kamu cari Kemudian Disini This is star Oke Sebenarnya Balik lagi Ini kalau Harapan Apapun yang Pengen Kamu pengen Ini kan Falling star Kamu tinggal Berdoa aja Sebenarnya Karena Kamu Pernah gak sih Wishing on the star Dimana Kalau dulu tuh Papa aku Ngajarin Kalau misalnya Ngeliat bintang Jatuh Kita berharap Nanti harapannya Akan terwujud Ini bintang Jatuhnya Banyak loh Kamu tinggal Berharap aja Itu akan terwujud Kamu tinggal Meminta Dan memintanya Bukan sama Aku Sama temen-temen Sama keluarga Tapi mintanya Sama yang di atas Gitu Meminta Dan percaya Kalau itu Akan terjadi So This is your reading Thank you for watching Kalau misalnya Kamu suka video ini Boleh like Comment dan subscribe Kalau misalnya Mau request Jangan komen Di bawah See you next reading Bye Halo Halo semua Untuk yang pilih Pilihan ketiga The Greenstone Jadi aku bacakan Tentang energi kamu dulu Seperti apa Baru nanti Kita bacain Ini hasil meditasi Aku Rahasia semantuslah Untuk kamu Jadi Kita lihat Energi kamu dulu Oke Oke There's a spirit guide Injilip One power Like that Ingresses Namanya sih Megosokan To speak the truth Beberapa Kalian orang-orang Yang intuitif Lagi Mencoba Untuk belajar Untuk bisa Kendalikan intuisi Atau Melatih empati Kamu Atau Bahkan Disini Orang-orang Yang lagi Sedang Mengalami Spiritual Menjalani Sebuah Perjalanan Spiritual So This is Your Energy Oke Disini ada Earth sign Taurus Capricorn Pisces Scorpio Cancer Ingat Kalau Ngomongin Soal Zodiac Bukan Zodiac Itu Karena Sun Rising Venice And Fatic Rising Ini Elemen Elemen Ini ada Earth sign Water sign Terus Disini Ada Empress Taurus Libra Pisces Jadi Kalian Orang-orang Yang gampang Baper Sebenarnya Gampang Untuk Merasakan Gampang Tersentuh Hatinya Energinya Saat ini Lagi Sorry Six of Pentacles Sedang Diperhatikan Oleh Orang-orang Cuman Disini Kemampuan Kamu Untuk Memberikan Orang-orang Ini Waktunya Kamu Untuk Bersedekah Sedekah Itu Bukan Sedekah Uang Kita Juga Bisa Memberikan Waktu Memberikan Sesuatu Itu Bukan Hanya Konsepnya Memberikan Hal Material Things Kita Punya Tenaga Punya Skill Punya Waktu Itu Yang Bisa Kereberikan Ini Waktunya Untuk Memberikan Ini Ada Generosity Kalau Tidak Kamu Yang Memberikan Ada Orang Yang Memberikan Jadi Konsepnya Itu Selalu Seperti Itu Kayak Tangan Kamu Tangan Kamu Di Atas Sampai Di Bawah Ini Seperti Itu Cuman Yang Teri Juga Disini Ada Yang Dideketin Sama Seseorang Energi Nine Of Cups Itu Energi Romance Jadi Hopeless Romantic Sedang Berhayal Atau Sedang Menginginkan Sebuah Kehidupan Romantik Romantik Cuman Kalau Disini Yang Namanya Nine Of Cups Itu Ada Yang Lagi In Love Ada Yang Lagi Tumbuh Perasaannya Ada Yang Lagi Suka Sama Seseorang Ada Yang Lagi Mendalami Sebuah Rasa Dan Disini Ada Energi The Empress Empress Itu Energi Orang-orang Yang Punya Power Secara Feminine Energi Gede Banget Orang Yang Kreatif Penuh Dengan Harmony Kamu Bisa Jadi Apa Sebenarnya Ini Lagi Subur Ini Penuh Dengan Abundance Kemakmuran Yang Datang Kekamu Bukan Hanya Kekamu Kekamu Bukan Hanya Kamu Yang Membuat Sebuah Kebahagiaan Tapi Kebahagiaan Yang Datang Kekamu Juga Dan Disini Anda It's all About Love And Beauty Lagi Fokus Sama Mempercantik Diri Memperindah Diri Terus Ini Lagi Fokus Sama Self Reward Sama Self Love Terus Disini Energinya Juga Lagi Istilahnya Kalau Gambar Mengandung Gini Ini Bukan Secara Haraf Ya Kamu Mengandung Ya It's like You Cooking Something Kayak Kamu Sedang Mempunyai Sesuatu Hal Yang Pengen Kamu Lahirkan Contoh Misalnya Aku Lagi Planning Buat Bikin Bisnis Ini Lagi Di Fase Planning Untuk Membuat Bisnis Tinggal Dikeluarin Aja Contohnya Seperti Itu Atau Misalnya Sesimple As Aku Mau Masak Nih Aku Lagi Preparing Bahan Bahannya Lagi Aku Oven Semuanya Tinggal Tinggu Tinggal Tinggu Mateng Gitu Energinya Lagi Kayak Gini Cuman Ini Adalah Kemakmuran Kamu Berada Dalam Ini Untuk Beberapa Dari Kalian Ada Satu Ada Dua Orang Yang Setia Banget Sama Kamu Yang Selalu Ada Untuk Kamu Aku Bakal Lihat Langsung Disini Ini Kartu Yang Kamu Pilih Illumination Sedang Bersinar Banget Jadi Kalau Rahasia Semesta Untuk Kamu Semakin Bersinar Aku Buka Semua Dulu Disini Ada Purity Ada Delight Sama Ada Solitude Aku Lalu Akan Membuka Dari Tarot Dulu Dan Disini Ada The Nine Of Pentacles Ada The Ten Of Cups Sama Ada The Will Of Fortune Dan Disini Ada The Knight Of Swords Sama Ada The Temperance Oke So far So far Ini yang paling ringan Dari yang lain Tapi mari kita Lihat Kalau Udah matanya banyak Untuk yang Orakalnya Ada Elmuria Awakening Presence Ada Mercury Open Communication Ada Orus Cosmic Gateway Mountain Goddess High Vibration Mindfulness And Power Of The Mind Ada The Secret Of Camelot Ada Home World Traveler Sama Ada The Meditation Kok Ini Cuma Satu Oh Di Bawah Ketinggalan And Then Disini Ada The Five Of Pentacles Sama The King Of Cups Oke Mari kita Baca Pertama Raja Semesta Untuk Kamu Adalah Kamu Adalah Jiwa-jiwa Yang Suci Pure Kamu Punya Keunikan Yang Dimana Keunikan Kamu Lebih Kearah Naif Dan Innocent Jadi Tanpa Kamu Sadari Kamu Menyenangkan Untuk Orang Lain Kamu Membuat Orang Lain Happy Dari Sini Cahayam Pun Tanpa Kamu Sadarin Kamu Nggak Ngapain Nggak Ngomong Ngapain Nggak Ngelawak Nggak Ngelagi Bersanda Kamu Ada Aja Itu Membuat Orang Lain Happy And Disini Solitude Ketenangan Jadi Semakin Kamu Calm Semakin Kamu Tenang Semakin Kamu Gak Gasak Gusuk Semakin Kamu Nggak Heboh Kamu Akan Semakin Terpancar Cahayanya Kalau Dari Sini Aku Ngelihatnya Secara Aura Itu Kayak Banyak Warna Putih Jadi Pertama Semakin Kamu Bisa Balance Dan Semakin Kamu Jujur Sama Diri Sendiri Kamu Semakin Jujur Sama Apa Yang Kamu Lakuin Itu Akan Semakin Bersih Banget Aura Kamu And Then Kalau Dari The Nine of Rahasia Semesta Untuk Kamu Adalah Kemakmuran Secara Finansial Disini The Nine of Pentacles Digambar Ini Kan Kamu Sudah Berusaha Kemarin Jadi Untuk Mendapatkan Kemakmuran Finansial Yang Kamu Beli Apapun Kamu Harus Usahanya Dulu Disini Kayak Ada Lihat Kayak It takes Benar-benar Sampai Berdarah Dulu Sampai Pengorbanannya Besar Banget Dan disini Akhirnya Pentacle Pentacle Yang kamu Butuhkan Akan Tumbuh Cuman Dari The Nine of Pentacles Itu Ada Abundance Balik lagi Ini ada Sebuah Completion Kamu Akan Ngerasa Wholeness Merasa Penuh Banget Ngerasa Full of Accomplishment Jadi Banyak Hal Yang Kamu Bakalan Raih Dalam Kehidupan Cuman Dari Sini Ini Pengorbanannya Memang Luar Biasa Yang Perlu Kamu Tahu Pengorbanannya Bukan Pengorbanan Waktu Saja Kalau Disini Dari Segi Fisik Juga Saran Dari Aku Jangan Sampai Kamu Mengorbankan Fisik Kamu Cuma Fisik Satu Kamu Tidak Punya Avatar Avatar Yang Lain Kamu Cuma Punya Fisik Satu Dimana Mau Kamu Kerja Seberat Apapun Kamu Harus Tahu Limit Seperti Apa Oh Oh Ini Ada Jangan Sampai Gini Kamu Tahu Gak Misalnya Kamu Kerja Begadang Terus Tiba Tiba Selambung Iya Kamu Mampu Untuk Bayarnya Untuk Obatinnya Mampu Cuma Nanti Ada Lagi Jadi Untuk Beberapa Di Kalian Health Kamu Itu Dibayar Pake Uang Dan Kenapa Mesti Dibayar Pake Uang Sementara Kamu Bisa Punya Lifestyle Lebih Healthy Lagi Jadi Harus Mikirin Lifestyle Karena Kalau Kamu Lihat Disini Walaupun Kamu Punya Kemampuan Untuk Bayar Dokter Untuk Beli Obat Dan Segala Macem But That Kind Of Life Is Not Healthy Karena Itu Pasti Akan Komplikasi Ini Hati Hati Aku Nggak Ngomongin Soal Kesehatan Tapi Ini Keluar Jadi Ini Hati Hati Lifestyle Ini Harus Dirubah Harus Bisa Lebih Sehat Lagi Entah Ini Pola Makan Olahraga Dan Segala Di sini Ada Ten of Cups Ten of Cups Itu Keharmonisan Kebahagiaan Di keluarga Kamu Kemarin Yang Memang Lagi Dalam Keadaan Naik Turun Keharmonisan Di keluarga Nanti Ada Kebahagiaan Yang Tunggu Cuman Yang Namanya Ten of Cups Adalah Kalau Secara Visual Kamu Lagi Lari Marathon And Then Kamu Nenemu Sebuah Bangku Terus Di sebelah Bangkunya Ada Meja Dengan Di atas Ada Gelas Yang Terisi Penuh Kamu Tinggal Duduk Terus Nikmatin Gelas Terus Kayak Finally Aku Finish Selesai Untuk Alamin Sebuah Naik turun Energinya Seperti itu Ten of Cups Itu Pasti Keharmonisan Kebahagiaan Kebahagiaan Yang simple Dan kebahagiaan Hakiki Jadi Ini Tergantung Karena Setiap Individu Kebahagiaannya Masing-masing Beda-beda Ada yang Kebahagiaan Secara Finansial Itu Tidak Masalah Ada Kebahagiaan Secara Aku Bahagia Jika Orang Tua Bahagia Itu Dapat Atau Aku Bahagia Jika Aku Punya Teman-teman Yang Setia Itu Juga Ada Jadi Kebahagiaan Setiap individu Itu Beda-beda Dan Disini Kamu Mendapatkan Itu And The Will of Fortune Ini Soal Roda Kehidupan Roda Kehidupan Tapi Juga Kearah Keberuntungan Kalau Aku Lihat Disini Aku Dari Tadi Lihatnya Ini Disini Ada Rumah Jadi Kalau Aku Melihatnya Disini Gini Untuk Kalian Yang Berbisnis Di Rumah Kalau The Empress Terkenal Sama Home Based Bisnes Dimana Bisnes Kamu Akan Nakmur Karena Disini Apapun Yang Kamu Lakukan Dan Kamu Lakukan Itu Di Space Kamu Rezeki Itu Sendiri Jadi Kalau Aku Lihatnya Ini Ada Sesuatu Yang Berlipat Lipat Jika Kamu Memang Lakuin Itu Something That You Own Something That You Hold Kalau Disini Ada Duatan Berarti Ini Ngomongin Soal Siklus Ini Akan Ada Siklus Baru Yang Dimulai Cuman Ini Juga Ada Ones Jadi Saat Kamu Ngerasa Temuin Jati Diri Kamu Sendiri Disitu Kamu Bisa Rahasianya Sebenarnya Seperti Itu Kuncinya Untuk Kamu Adalah Wholeness And Oneness Night Of Swords Disini Nanti Ada Sebuah Komunikasi Yang Datang Kekamu But Kalau Aku Lihat Disini Ada Dalam Kehidupan Kamu Entah Ada Satu Orang Yang Bakalan Ngebantuin Kamu Disini Istilahnya Akan Jadi Penjaga Mula Cuman Dari Sini Ada The Temperance Yang Kamu Cari Bukan Hanya Finansial Lagi Nanti Sebuah Ketenangan Kesehatan Cuman Dari The Temperance Sendiri Ini Adalah Konsep Kedewasaan Wisdom Semakin Kamu Dewasa Yang Tadi Aku Bilang Yang Kamu Cari Bukan Hanya Finansial Kamu Cari Sebuah Balance Sebuah Keseimbangan Dan Disini Kamu Akan Lebih Hidup Moderate Lagi Kecukupan Yang Kamu Konsumsi Itu Cukup Yang Kamu Aku Bakalan Keatasin Sebentar Kita Baca Oracle Ada Elmore Awakening Presence The Universe Is With You Where Clock Of Protection And Love Jadi Jangan Lupa Untuk Sharing Cinta Kamu Yang Kamu Punya Memproteksi Diri Kamu Dengan Cintamu Kamu Percaya Kalau Misalnya Alam Semesta Sama Kamu Disitu Kamu Akan Selalu Mendapatkan Sebuah Proteksi Juga Jadi Kalau Kita Percaya Kalau Semesta Dan Tuhan Itu Menjaga Itu Pasti Akan Exist Disini Ada Mercury Open Communication Get Away Of Your Chest Speak Up With Love And Be Heard Jadi Saat Kamu Meluapkan Sesuatu Komunikasikan Ini Bukan Jenis Luapan Emosional Dengan Art Atau Dengan Seni Atau Dengan Lagu Dengan Tangisan Tapi Pakai Ucapan Yang namanya Mercury Selalu Ngomongin Soal Komunikasi Jadi Ini Harus Keluar Mulut Harus Berucap Harus Ada Suaranya Yang Keluar Contohnya Konsepnya Seperti Itu Atau Kamu Mau Tereak Tereak Terserah Coba Balik Lagi Apapun Yang memang Harusnya Diluapin Itu Harus Ada Suaranya Suara Itu Ada Fabrasinya Mau Cuma Gitu Doang Itu Ada Ada Sesuatu Yang Keluar Karena Ada Vibrasinya Coba Belajar Untuk Konsep Konsep Komunikasi Seperti Itu And Then Kayak Meditasi Kan Juga Biasanya Om Itu Juga Bisa Kebantu Dan Disini Ada Speak up With Love Apapun Yang Kamu Ucapkan Dari Mulut Kamu Harus Berdasarkan Cinta Dan Kamu Harus Tahu Mana Orang Yang Pengen Ngedengerin Kamu Mana Orang Yang Cuma Pengen Tahu Aja Harus Belajar Itu And Disini Open Communication Kamu Mau Mempunyai Koneksi Koneksinya Dengan Komunikasi Ada Orus Cosmic Gateway Youth Your Thought Are Magnetic And Powerful Miraculous Chains Are Occuring Pikiran Kamu Itu Bisa Memanifestasi Keadaan Jadi Pikiran Manusia Itu Bisa Bisa Membuat Keadaan Yang Kita Pikirin Jadi Nyata Dan Itu Be Careful Karena Ada Banyak Hal-hal Yang Akan Terjadi Ini Kayak Keajaiban Yang Datang Kedalam Hidup Kamu Jadi Kalau Pikirin Itu Bakalan Jadi Contoh Kayak Pengen Martabak Di Kepala Kamu Ngebayangin Makan Martabak Tiba-tiba Ada Martabak Contohnya Seperti Itu Jadi Sama Itu Hal Baik Hal Buruk Jadi Be Careful Sama Energi Negatif Atau Pemikiran Negatif Yang Kamu Pikirkan Oke Disini Lalu Aku Akan Membaca Ada The Secret Of Camelot Ada The Authority Of Spirit Dimana Kamu Akan Lebih Kuat Lagi Secara Spiritual Atau Secara Jiwa Kamu Akan Lebih Kuat Lagi Dan Jiwa Kamu Akan Making Some Rule Jadi Kamu Akan Lebih Kokoh Lagi Intregretas Kamu Juga Akan Semakin Kuat Dan Disini Kalau Aku Lihat Disini Kan The Spirit Pegang Pedang Istilahnya Ini Tentang Komunikasi Atau Tentang Informasi Yang Kamu Punya Itu Sesuatu Yang Konkret Dan Kamu Berpegang Teguh Sama Logik Kamu And Rationality And Disini Ada The Mountain Goddess High Vibration Mindfulness And Power Of The Mind Jadi Balik Lagi Kita Kepala Kita Pemikiran Kita Punya Power Dimana Itu Akan Memwujudkan Apa Yang Kita Inginkan Jadi Vibrasinya Itu Bukan Hanya Vibrasi Dari Secara Energi Kita Melakukan Sesuatu Aja Tapi Dari Pikiran Juga Jadi Be careful Sama Apa Yang Kamu Pikiran Ini Mountain Goddess And Disini Ada Home World Traveller Completion Reunion And Return Mau Kamu Kemana Pun Pergi Kamu Pasti Punya Rumah Dimana Kamu Membutuhkan Rumah Itu Untuk Bisa Menjadi Sosok Yang Komplet Ngerti Kan Jadi Kalau Misalnya Contoh Rumah Itu Bukan Secara Harafiyah Rumah Jadi Kayak Diri Kita Entah Itu Keluarga Apapun Yang Membuat Kita Ngerasa Wholeness Kita Ngerasa Penuh Ngerasa Utuh Itu Apa Dan Disitu Kamu Harus Temuin Itu Aku Bakal Kasih Ini Aja And Then Ada The Meditation Peace Self Sanctuary Jadi Kamu Harus Menemukan Sanctuary Untuk Diri Kamu Sendiri Atau Menemukan Peace Untuk Diri Kamu Sendiri Jangan Lupa Untuk Meditasi Sarannya Sebenernya Ini Bakalan Banyak Kebantu Banget So Aku Bakalan Lihat Dari Sini Kenapa Ini Kebent Banget Ada The Five Of Pentacles Sama The King Of Cups Disini Jika Kamu Merasa Diabaikan Sama Suatu Keadaan Sama Keluarga Sama Teman Teman Percayalah Mereka Membutuhkan Bentuan Jadi Ini Isu Tentang Diri Kamu Kekurangan Diri Kamu Adalah Takut Untuk Diabaikan Kita Nggak Yang Bisa Kita Kontrol Dari Kita Sendiri Jadi Lindungin Diri Kamu Sendiri Sama Ekspektasi The King Of Cups Disini Soal Understanding Akan Ada Orang Yang Sangat Memahami Kamu Dan Kamu Akan Memahami Orang Itu Cuman Dari The King Of Cups Kalau Ngomongin Soal Rahasia Semesta Untuk Kalian Yang Feminine Ada Beberapa Orang Malah Yang Sangat Memahami Diri Kamu Dan Apa Ya Menerima Kamu Apa Adanya Untuk Kalian Yang Maskulin Disini Kamu Diminta Untuk Lebih Bisa Memahami Hati Kamu Sendiri Oke So Aku Bakal Lihat Dari Tarot Deck Yang Ini Pesan Pesan Untuk Kamu Rahasia Semesta Untuk Kalian Secret Of The Universe For The People Who Pick Number Three Or Choice The Green Stone Choices Message For You Need Like Three Cards Okay What's This Oh It's A Page Of Wands Ada Ten Of Swords Sama Ada The Eight Of Pentacles Oke Pertama Disini Kamu Bakal Nemuin Guidance Kamu Sendiri Arahan Kamu Sendiri Cuman Disini Ada Spirit Guide Yang Bakal Ngejagain Kamu But Kalau Misalnya Disini Disarannya Untuk Banyak Exploring Oke Kamu akan Melihat Banyak Hal Yang Tidak Terduga Yang Terjadi Dalam Hidup Kamu Disini Ada Ten Of Swords Is it Under Water Ya Under Water Oke Jadi Jadi Nanti Semakin Kamu Proteksi Diri Ini Alam Semesta Ngebantuin Kamu Pakai Proteksi Banyak Hal Yang Akan Mengecewakan Tapi Kamu Tidak Terlalu Kecewa Karena Kamu Akan Menurunkan Ekspektasi Kamu Cuman Dari Sini Akan Ada Sebuah Fase Yang Nyakitin Itu Yang Akan Berakhir Ini Kamu Kayak Kerja 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 Kamu Bakalan Fokus Untuk Ngelakuin Sesuatu Hal Tapi Itu Kamu Akan Ngorbanin Waktu Kamu Atau Kesetangan Kamu Cuman Segala Sesuatu Harus Seimbang Jadi Ada Kecukupan Saat Kita Melakuin Sesuatu Dan Disini Jangan Lupa Untuk Tetap Ngasah Entah Kamu Punya Skill Entah Kamu Punya Kebisaan Diasah Terus Terusan Oke Aku Rasa Cukup Sampai Disini Pesan Aku Semoga Terbentuk Kalau Misalnya Kamu Suka Boleh Like Comment Dan Subscribe Jangan Lupa Share Kalau Kamu Request Silahkan Comment Di bawah See you next Reading Bye